Ada sebuah pertanyaan Suami meninggal, istrinya masih hidup Kemudian dia punya anak-anak Apakah langsung dibagi ketika suaminya tadi meninggal? Kalau langsung dibagi, kan rumahnya masih ditempati sama istrinya almarhum atau ibunya anak-anak Kalau dijual nanti dia tinggal di mana? Oke ya Jawabannya adalah dibagi tidak harus dijual Dibagi yang penting jelas rumah itu kepemilikannya milik siapa Jadi yang dibagi itu adalah saham kepemilikannya Dan bahasa Arab dari bagian waris itu bahasanya adalah saham Sahmun Maka ketika ada suami meninggal, istrinya masih hidup, punya anak-anak ditempati sama istrinya tadi Sama beberapa anaknya Jawabannya adalah kalau langsung dibagi juga boleh Tapi dibagi tidak harus dijual, tidak harus diuangkan Tetap ditempati sama istri tadi boleh Karena yang dibagi adalah hak kepemilikannya Caranya bagaimana? Sang istri tadi kan ibunya anak-anak Kumpulin anak-anaknya Nak, bapakmu sudah meninggal Suamiku sudah meninggal Rumah ini milik bapakmu misalnya Atau milik berdua misalnya Dan yang tahu kepemilikannya adalah sang istri tadi Kalau sang istri bilang ini punya bapakmu Oh berarti dibagi waris Cara baginya bagaimana nak? Kalau menurut syariat Aku dapat seberlapan ya nak ya Tujuh perlapannya buat kalian laki-laki perempuan Laki-laki dapat dua bagian dari satu perempuan Ini sudah dibagi Berarti ditulis Kalau ditulis bagus Kalau tidak ditulis tidak apa-apa Oh berarti rumah itu dimiliki bersama Seperti lapan yang milik ibu Misalnya anaknya ya pak ya Ada tiga laki-laki satu perempuan Gampang Berarti dua perlapannya buat laki-laki Satu perlapannya buat perempuan Berarti rumah itu kepemilikannya siapa? Satu perlapan milik ibunya Anak-anak Kemudian dua perlapan milik masing-masing Anak lagi-lagi Seperti lapannya berarti milik anak perempuan Oh berarti sudah punya bagian masing-masing Kalau ternyata di suatu waktu Salah satu anak kok pengen dapat warisan dulu Tanpa harus menjual Gampang Tinggal anaknya tadi Misalnya laki-laki bilang ke saudaranya Saudaraku Aku pengen renovasi rumah Kalau bagianku ini Kamu bayarin aja bagaimana? Ya sudah Yuk Berapa? Kita hitung Tahun ini NJOP nya adalah 8 miliar Oke Bagianku berapa? 2,8 miliar Ya sudah Nah saya bayarin Karena sama teman sendiri Saudara sendiri Kalau 1 miliar mau Janganlah Ya sudah 1,5 gimana? Deal Ya sudah Bagianmu 2 perlapan persen 2 perlapan bagian Aku beli Berarti 2 perlapan Dinilai 1,5 miliar Deal ya Berarti yang membeli dapat 4,8 Eh 4 perlapan Bagian ya Pak ya Berarti yang sudah jual Berarti Tidak punya bagian lagi Kalau Kalau nanti ternyata Di kemudian hari Rumah itu dijual Harganya malah jadi 16 miliar Berarti yang sudah dijual tadi Dia tidak dapat bagian lagi Karena sudah dijual Makanya Cara bagiannya seperti itu Tanpa harus Nunggu ibunya meninggal Kenapa? Karena bisa jadi Salah satu anaknya Meninggal dulu Ibunya masih hidup Karena rencananya Yang meninggal dulu adalah Istrinya almarhum Atau ibunya anak-anak Tapi yang namanya meninggal Tidak pakai urut absen Ya Pak ya Bisa jadi anaknya dulu Oke Bisa jadi Pak Karena rumah itu Ditempati Sama sang ibunya Anak-anak Atau istrinya almarhum Dengan salah satu anaknya Karena tidak dibagi-bagi Kadang-kadang salah satu anaknya itu Pak Renovasi rumah Ya Pak ya Bayar PBB Nah ketika ibunya meninggal Itu jadi calon masalah Kenapa? Kata yang ikut tadi Ini rumah dulu jelek nih Kalau tidak saya benerin Itu sudah rusak Itu plafon itu punya saya Kemudian keramik punya saya Jadi tidak bisa langsung dibagi Ini harusnya punya saya dulu Yaudah Dulu harganya berapa? Ya tidak dulu lah Sekarang lah Nah sekarang duitnya kan Duit dulu Harusnya sekarang sudah murah Ya saudara Yang lain menimpali gini Kamu tinggal disitu kan tidak bayar Harusnya kontrak Kan gitu Pak ya Nah ini jadi masalah Kenapa? Ya karena tidak jelas ini kepemilikannya Apalagi rumah itu disewakan Nanti menghasilkan uang Kadang-kadang dipakai Sama yang menempati Makanya dibagi bagiannya itu Biar apa? Kalau ada keharusan bayar Berarti bareng-bareng Sesuai dengan proporsinya Kalau ternyata ada hasil Dibagi berdasarkan bagiannya Masing-masing Semoga bisa difahami jawabannya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!